Desir, desir. Udara dipenuhi bau darah yang menyengat. Hanya dalam beberapa menit, puluhan ribu ahli dari kedua pasukan itu terbunuh. Aura kuat mereka menghilang satu demi satu. Para ahli Istana Tratai Hijau dan Istana Pengadilan Surgawi dibantai. Tidak lama lagi Pengadilan Surgawi kuno dan Istana Tratai Hijau akan punah. Tentu saja, mereka mungkin digantikan oleh kekuatan besar lainnya. Yang Mulia, musuh-musuh Istana Suci Tratai Hijau dan Istana Surgawi semuanya telah dilenyapkan. Swiss. Baiklah, Feng Wuchen mengangguk. Bersihkan mayat-mayat itu. Seharusnya ada banyak harta karun di dalam cincin penyimpanan para ahli dari kedua kekuatan itu. Ya, Yang Mulia, Swiss. Yang Mulia, haruskah kita mengirim seseorang untuk melenyapkan Istana Surgawi dan Istana Suci Tratai Hijau? Tanya Ye King Yu. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu. Kirim seseorang untuk mengambil alih kedua kekuatan secara diam-diam. Juga, kirim beberapa penguasa abadi kuno dan kaisar abadi kuno. Ngomong-ngomong, King Yu, jika kakekmu bersedia, biarkan dia mengambil alih Istana Surgawi. Aku akan membantunya menghilangkan segel kutukan di tubuhnya dalam beberapa hari. Feng Wuchen menambahkan. Ya, Yang Mulia, Ye King Yu berkata dengan hormat. Dia sangat gembira. Ye Wuchen telah dipermalukan oleh Istana Surgawi. Dia tidak diragukan lagi adalah kandidat terbaik untuk mengambil alih Istana Surgawi. Yang Mulia, bagaimana dengan Mubatian? Yang Mulia, tahukah Anda siapa yang menyelamatkannya? Qiyu Tian bertanya dengan hormat. Qiyu Tian yakin bahwa orang yang menyelamatkan Mubatian adalah seorang ahli misterius. Mubatian jelas tidak melarikan diri sendirian. Feng Wuchen melirik ke langit dan berkata dengan acuh tak acuh, kekuatan kuno. Kekuatan kuno, Qiyu Tian dan yang lainnya terkejut. Seharusnya begitu. Untuk bisa menyelamatkan Mubatian, kekuatan orang ini tidaklah sederhana. Ada tiga kekuatan kuno di dunia abadi kuno. Ada satu di masing-masing dari tiga domain bumi. Mereka diam-diam menguasai tiga domain bumi. Istana suci teratai hijau pastilah bawahan dari kekuatan kuno pengadilan surgawi kuno. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Selain kekuatan kuno, Feng Wuchen tidak dapat memikirkan orang lain dengan kekuatan seperti itu. Berhenti sejenak, Feng Wuchen melanjutkan, orang ini menggunakan semacam teknik abadi kuno yang kuat untuk menggerakkan Mubatian. Itulah sebabnya kamu tidak dapat merasakan aura apapun. Bahkan aku tidak dapat merasakannya. Itu sangat jauh dari sini. Bahkan ketua tertinggi tidak bisa merasakannya. Qiyu Tian mengerutkan kening dan berkata dengan serius, sepertinya kekuatan orang ini berada di atas kekuatanku. Feng Wuchen mengangguk. Iya, dia lebih kuat darimu. Bahkan jika kamu mengerahkan seluruh kekuatanmu dan menggunakan taktik pangu, kamu tetap tidak akan menjadi lawannya. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Kalau tidak salah, kekuatan orang ini seharusnya sebanding dengan Kaisar Iblis dari klan boneka Iblis. Setara dengan Kaisar Iblis, Yan Hu dan yang lainnya terkejut. Kalau begitu, mengapa para penguasa kuno tidak mengambil tindakan? Dengan kekuatan mereka, mereka seharusnya tidak takut pada kita, tanya Cu Sitian dengan bingung. Feng Wuchen mengangkat bahu dan tersenyum, bagaimana aku tahu? Mungkin mereka takut dengan kekuatanmu, jadi mereka tidak berani bergerak. Cu Sitian terdiam. Haha, Yan Hu dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa. Ye King Yu menutup mulutnya dan mencibir. Tuan Feng, pertempuran sudah berakhir. Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi dulu. Cu Si menangkupkan tinjunya dengan hormat. Feng Wuchen menganggup dan tidak mengatakan apa-apa. Nak, jangan mengecewakan Tuan Feng. Cu Si melotot ke arah Cu Sitian. Jangan khawatir, ayah. Aku pasti tidak akan mengecewakan ketua tertinggi. Cu Sitian menepuk dadanya dan tersenyum. Feng Wuchen telah memberinya kekuatan dan mantra keterampilan yang begitu kuat. Cu Sitian pasti akan melakukan yang terbaik sampai dia mati. Cu Si menganggupkan kepalanya puas lalu menghilang. Setelah Cu Si pergi, Feng Wuchen berkata pada kehampaan, Tuan, Anda ikut campur dalam urusan saya. Apakah Anda tidak berencana untuk menunjukkan diri dan memberi saya penjelasan? Apakah menurutmu Dragon Soul mudah untuk diganggu? Penguasa jiwa naga terlalu serius. Orang tua ini menunggu penguasa jiwa naga mengatakan itu. Tawa samar seorang lelaki tua terdengar dari kehampaan. Kemudian, seorang tetua berjubah putih muncul dari udara tipis. Ketika tetua berjubah putih itu muncul, udara tampak membeku. Pada saat yang sama, ia memancarkan aura kuno yang sangat kuat. Kultivasi tetua itu begitu tinggi sehingga telah melampaui level puncak sembilan bintang kuno abadi. Feng Wuchen, Qiyu Tian, dan yang lainnya mengamati sesepuh berjubah putih itu. Kekuatan yang sangat mengerikan, dia memang telah melampaui kakak Qiyu Tian, kata Yan Hu lembut. Cu Si Tian menganggup dan berkata lembut, dia memang sangat menakutkan. Aozhu berkata dengan sungguh-sungguh, kekuatan dalam tubuh tetua ini seharusnya adalah kekuatan kuno. Mirip dengan kekuatan kuno Mubatian, tetapi kekuatannya bahkan lebih kuat. Jangan bicara, kata Qiyu Tian lembut. Pena tua, Anda pasti berasal dari kekuatan kuno. Bagaimana saya harus memanggil Anda? Feng Wuchen bertanya dengan sopan sambil menatap tetua berjubah putih itu. Tetua berjubah putih itu tersenyum tipis dan berkata, Orang tua, Tang Chen Xin, memang berasal dari kekuatan kuno. Pena tua Tang, bukankah seharusnya kau memberitahuku alasannya? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum tipis. Tang Chen Xin tersenyum tipis dan berkata, Dewa Jiwa Naga, Pak Tua sudah tahu sebab dan akibat dari masalah ini. Memang, Istana Pengadilan Surgawi dan Istana Suci Tratai Hijau yang menyebabkan masalah ini. Namun, kedua kekuatan ini juga orang-orang kita. Oleh karena itu, Pak Tua hanya menyelamatkan Mubatian dan tidak ada orang lain. Saya juga berharap agar Tuan Dewa Jiwa Naga tidak akan melanjutkan masalah ini. Anggap saja ini sebagai penghormatan kepada Pak Tua. Bagaimana menurutmu, Dewa Jiwa Naga? Perkataan Tang Chen Xin menunjukkan bahwa dia sedang memberikan penghormatan kepada Feng Wuchen. Jika itu adalah kekuatan kuno lainnya, mereka pasti sudah mengambil tindakan. Tentu saja, dapat dilihat juga bahwa Tang Chen Xin tidak berani meremehkan Feng Wuchen atau penguasa Jiwa Naga. Pena tua Tang, Anda cukup jelas tentang rasa terima kasih dan dendam. Feng Wuchen menganggup dan tersenyum tipis. Aku bukan orang yang tidak masuk akal. Karena kamu sudah mengatakannya, aku tidak akan melanjutkan masalah ini lebih jauh. Terima kasih, Penguasa Jiwa Naga, Tang Chen Xin mengucapkan terima kasih dengan sopan. Pena tua Tang, Anda tidak perlu mengucapkan terima kasih kepada saya dengan tergesa-gesa. Saya tidak akan melanjutkan masalah ini karena Anda sudah jelas tentang rasa terima kasih dan dendam. Namun, jika Mubatian berani memprovokasi saya lagi, jangan salahkan saya karena bersikap kasar, kata Feng Wuchen dengan sikap yang tidak merendahkan atau sombong. Bahkan jika dia menghadapi kekuatan kuno, dia sama sekali tidak takut. Tentu saja, jangan khawatir, Penguasa Jiwa Naga. Jika Mubatian mencari kematian lagi, Pak tua tidak akan ikut campur. Tang Chen Xin menganggup. Tang Chen Xin meliriki yutian dan tersenyum tipis. Kau memang tuan muda dari klan Banteng Surgawi Delapan Tandus. Kau cukup kuat dan pencapaianmu di bidang prinsip pedang telah mencapai puncaknya. Bahkan di antara kekuatan kuno, tidak banyak yang bisa menandingimu. Terima kasih atas kata-kata baikmu, Tetua Tang. Semua berkat bimbingan dari tuan, aku memiliki kekuatan seperti sekarang ini, kata kiyutian dengan nada lirih dan sangat sopan. Tuan Jiwa Naga, kalau tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, Pak tua akan pergi. Tang Chen Xin menanggupkan tinjunya dan tersenyum. Feng Wuchen menyeringai dan berkata, Tetua Tang, silakan. 3242. Yang mulia, saya tidak percaya bahwa kekuatan kuno akan membiarkan hal ini begitu saja. Yang Hu berkata setelah Tang Chen Xin pergi. Dia merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Meskipun aku tidak bisa melihat apapun, aku merasa bahwa lelaki tua itu sedang berbuat jahat. Siong Mang berkata sambil mengerutkan kening. Ye Qingyu berkata dengan hormat, Sejujurnya, aku juga punya perasaan yang sama. Bukannya mereka tidak berani menyerang kita, hanya saja waktunya belum tepat. Feng Wuchen menganggup pelan dan menatap kiyutian. Kiyutian, bagaimana menurutmu? Kiyutian menangkupkan tinjunya dengan hormat dan berkata, Melapor kepada Tuan Tertinggi, Tang Chen Xin ini mungkin tampak sopan, Tetapi dengan kultivasi dan statusnya, Saya khawatir dia tidak akan menganggap kita serius. Ini dapat dilihat dari fakta bahwa dia menyelamatkan orang. Komandan Ye Qingyu benar, sekarang belum waktunya. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Ruang tempat kekuatan kuno berada bagaikan sepasang mata yang mengawasi kita dari langit. Setiap gerakan kita mungkin berada di bawah kendali mereka. Semakin banyak mereka tahu tentang kita, semakin penasaran mereka. Ketika mereka tahu lebih banyak tentang kita, saatnya bagi mereka untuk menyerang. Tuanku, apakah Anda mengacu pada teknik pangu? Tanya Gui Su. Hanya teknik pangu yang kuat yang bisa menarik perhatian kekuatan kuno. Feng Wuchen menganggup dan berkata, Di dunia abadi kuno, selain kekuatan kuno, tidak ada kekuatan besar yang memiliki teknik pangu. Hanya jiwa naga dan raksasa yang memilikinya. Kekuatan kuno seharusnya mengincar teknik pangu. Baiklah, kalian kembalilah dan berlatihlah dengan tekun. Kirim orang untuk mengawasi Aola Guzun. Aku akan kembali dalam beberapa hari. Baik, Tuanku, Kiyutian dan keempat orang lainnya berkata dengan hormat lalu menghilang. Tuanku, aku telah mengirim Kin Kinyuan dan yang lainnya untuk mengambil alih istana suci terate hijau. Mengenai istana pengadilan surgawi, aku akan mengatur agar kakekku pergi ke sana sesegera mungkin. Ye Kinyu melaporkan dengan hormat. Baiklah. Feng Wuchen menganggup dan berkata, Sekarang para ahli dari dua kekuatan besar telah terbunuh, Kuil tertinggi seharusnya tidak berani melakukan sesuatu yang gegabuh. Kalau tidak, kita akan menghancurkan mereka semua. Baik, Tuanku, Ye Kinyu berkata dengan hormat. Istana raksasa masih sangat lemah. Bahkan jiwa naga tidak sebanding dengan kekuatan kuno. Kekuatan Tang Chenshin sebanding dengan kaisar iblis, tetapi pasti ada ahli yang lebih kuat di antara kekuatan kuno, pikir Feng Wuchen dalam hati. Kemudian, dia turun ke istana surgawi raksasa. Ye Kinyu dan Cu Sitian mengikutinya, ekspresi mereka dipenuhi rasa hormat. Feng Wuchen melihat sekeliling, lalu mendirikan susunan teleportasi di sisi alun-alun istana dan menghubungkannya ke susunan teleportasi istana kaisar abadi. Feng Wuchen membentuk segel dengan kedua tangannya dan melambaikan tangannya. Formasi emas besar langsung menyelimuti istana surgawi raksasa, memancarkan aura yang sangat kuat. Namun, formasi itu menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Melihat Feng Wuchen melambaikan tangannya dengan santai dan meletakkan formasi susunan dan susunan transmisi yang kuat, Ye Kinyu dan Cu Sitian diam-diam terkejut. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan mempercayainya. Susunan teleportasi terhubung ke istana abadi berdaulat, istana Jiwanaga. Jika terjadi sesuatu di masa mendatang, kirim saja seseorang untuk melaporkannya, kata Feng Wuchen acuh tak acuh. Dimengerti, Ye Kinyu dan Cu Sitian menjawab dengan hormat. Formasi Iblis Pembantai Bulan Yin Yang Yang Aku Buat memiliki kemampuan bertahan dan menyerang yang kuat. Tidak seorang pun akan dapat merasakan keberadaan formasi tersebut. Dengan kalian berdua mengaktifkan formasi tersebut, formasi tersebut dapat memblokir sementara para ahli dari vaksi kuno, lanjut Feng Wuchen. Tujuan dari pembentukan formasi tersebut tentu saja untuk mempersiapkan segala kemungkinan. Itu bisa menghalangi para ahli dari golongan kuno. Cu Sitian dan Ye Kinyu membelalakan mata mereka karena terkejut. Mereka tidak berani mempercayainya. Feng Wuchen dapat menciptakan formasi mengerikan seperti itu hanya dengan lambayan tangannya. Bahkan dapat memblokir para ahli dari vaksi kuno. Ini adalah jejak untuk mengaktifkan formasi. Kamu hanya perlu mengaktifkannya. Istana Surgawi Raksasa masih sangat lemah, jadi kamu harus memperkuatnya sesegera mungkin. Feng Wuchen melanjutkan. Kemudian, dia menjentikan jarinya, dan dua sinar cahaya kemasan memasuki dahi Ye Kinyu dan Cu Sitian. Ya, Tuan Besar, Ye Kinyu dan Cu Sitian berkata dengan hormat. Pada saat yang sama. Di suatu ruang misterius, Tang Censin muncul bersama Mubatian yang terluka parah di sebuah istana megah yang melayang di kehampaan. Istana itu disebut Istana Suci Kuno yang tak terhingga. Bawahan ini memberi hormat kepada penguasa Istana Kaisar Jahat. Terima kasih telah menyelamatkan nyawaku, Tetua Agung. Mubatian segera berlutut dengan hormat dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Di dalam istana, aura belasan ahli itu sangat mengerikan. Mereka semua telah melampaui level puncak Dewa Abadi Kuno Bintang 9. Bangun! Aku tidak menyangka Jiwanaga dan Istana Surgawi Raksasa adalah pasukan yang didirikan oleh penguasa Jiwanaga. Dengan teknik pangu yang begitu kuat, tidak heran kau kalah dari Kiyutian, kata pria parubaya di kursi utama dengan acuh-ta'acuh. Kata-katanya mengandung keagungan tertinggi. Orang ini adalah Kaisar Jahat Kuno. Aura mengerikan yang dipancarkannya bahkan lebih kuat dari Tang Censin. Terima kasih, Kepala Istana Kaisar Jahat, kata Mubatian penuh hormat. Saya sangat penasaran. Dari mana Jiwanaga mendapatkan teknik pangu. Dan itu sangat kuat. Bahkan golongan kuno kita tidak memiliki teknik pangu yang sekuat itu, kata Kaisar Jahat dengan rasa ingin tahu. Dia tidak dapat memahaminya. Tang Censin menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Terutama seni pedang yang digunakan Kiyutian. Esensi dari dao pedang begitu mendalam sehingga bahkan aku merasa malu dengan kekuranganku. Penatua Agung, apa pendapatmu tentang Jiwanaga? Kaisar Jahat memandang Tang Censin dan bertanya. Wajah Tua Tang Censin berubah serius dan berkata, Jiwanaga adalah kekuatan tersembunyi yang sangat menakutkan. Kekuatan mereka telah meningkat pesat. Sekarang, Jiwanaga telah menyebar ke seluruh wilayah utama domain abadi kuno. Kekuatan Dewa Perang Jiwanaga sangat kuat, terutama Kiyutian. Seni pedang orang ini sangat menakutkan. Jika diberi sedikit waktu lagi, dia pasti akan melampauiku. Kaisar Jahat berkata dengan acuh tak acuh, kekuatan Kiyutian memang kuat. Dia telah melampaui Kiyuniu. Aku tidak menyangka bahwa selain Yan Chen di dunia abadi kuno, ada seseorang yang bisa mencapai alam sekuat itu, kata seorang lelaki tua dengan suara pelan. Apakah Kiyutian ini benar-benar sekuat yang dikatakan Tetua Agung? Sebuah suara yang sedikit terkejut dan agak sombong terdengar. Tang Censin tersenyum tipis dan berkata, Tuan muda, jangan meremehkan Kiyutian. Meskipun dia bukan tandinganmu sekarang, dia akan segera menyusulmu. Jika memang begitu, Kiyutian layak untuk ujianku. Sudah terlalu lama sejak terakhir kali aku bertemu lawan yang sepadan. Terlalu sepi. Suara bangga itu terdengar lagi. Tang Censin menggelengkan kepalanya sedikit lalu melanjutkan, kekuatan garis keturunan dari empat ras utama jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan garis keturunan yang dilepaskan Kiyutian selama pertempuran dengan Mubatian berada di luar imajinasi. Itu bahkan lebih mengerikan daripada kekuatan kuno kita. Selain itu, Pak Tua berpikir bahwa itu bukan kekuatan garis keturunan yang sebenarnya. Itu hanya sebagian kecil saja. Sebagian kecil dari kekuatan garis keturunan. Kaisar jahat sedikit mengernyit dan berkata dengan serius, kapan keempat ras utama memperoleh kekuatan garis keturunan yang begitu kuat. Benar sekali, aku tidak mengerti mengapa keempat ras utama tiba-tiba memperoleh kekuatan garis keturunan yang begitu mengerikan. Namun, ini pasti terkait dengan Feng Wuchen, kata Tang Censin dengan serius. Feng Wuchen memang tidak sederhana. Alasan mengapa ras iblis mimpi buruk dikalahkan adalah karena bantuannya. Kaisar jahat berkata dengan serius. 3243 Dewa Perang Jiwa Naga adalah tuan muda dari empat ras besar. Tidak mungkin bagi empat ras besar untuk memiliki teknik pangu, dan tidak mungkin bagi ras raksasa untuk memilikinya juga. Hanya Feng Wuchen yang memilikinya, kata seorang lelaki tua dengan yakin. Kaisar jahat sedikit mengernyit dan berkata dengan ragu, sayang sekali kita belum bisa mengetahui asal-usul Feng Wuchen. Kita juga tidak tahu dari mana dia memperoleh teknik pangu yang kuat. Dari percakapan mereka, dapat dilihat bahwa kuil suci kuno sudah mulai memperhatikan jiwa naga, terutama Feng Wuchen. Sebagai kekuatan kuno, bagaimana mungkin mereka tidak tahu tentang pertempuran yang menggemparkan antara empat ras besar dan ras mimpi buruk. Tang Censhin berkata dengan sungguh-sungguh, jiwa naga dan ras raksasa memiliki teknik pangu yang kuat. Hal ini sendiri memungkinkan mereka untuk berkultivasi dengan kecepatan yang mengerikan yang melampaui para jenius papan atas. Namun, yang tidak saya pahami adalah bahwa bahkan teknik pangu yang kuat tidak dapat meningkatkan kultivasi mereka beberapa bintang dalam sekejap. Tidak peduli apakah itu pil obat atau harta karun alami, mustahil bagi mereka untuk memiliki efek seperti itu. Aku telah mengamati mereka secara diam-diam untuk waktu yang lama, tetapi aku tidak tahu bagaimana mereka berhasil meningkatkan kultivasi mereka. Misteri jiwa naga memang aneh dan menakutkan. Di akhir perkataannya, secerca ketakutan melintas di kedalaman mata tua Tang Censhin. Kaisar jahat menatap tetua agung dan bertanya dengan sungguh-sungguh, kalau begitu, menurut kata-kata tetua agung, kita masih tidak bisa menyentuh jiwa naga. Tetua agung berubah pikiran di menit-menit terakhir. Dia pasti telah menemukan sesuatu. Para petinggi aula memandang ke arah Tang Censhin. Tang Censhin mengangguk sedikit, dan wajah tuanya menjadi lebih serius. Dia berkata, tatapan Feng Wuchen membuatku berubah pikiran. Pandangan Feng Wuchen, kaisar jahat dan eselon atas lainnya tercengang. Seberapa mengerikan tatapannya hingga mampu membuat tetua agung dari kekuatan kuno berubah pikiran dalam sekejap. Tang Censhin berkata dengan sungguh-sungguh, itu adalah tatapan yang meremehkan segalanya dan hanya meremehkan dirinya sendiri. Aku telah hidup selama sejuta tahun, dan aku belum pernah melihat tatapan yang tidak disengaja seperti itu dari siapapun. Bahkan seorang ahli dewa kuno tidak memiliki tatapan seperti itu. Sombong dan angkuh, kaisar jahat sedikit mengernyit. Tetua agung, hanya dengan melihat sekilas, betapapun mengerikannya, tidak dapat membuktikan apapun. Kekuatan pribadi Feng Wuchen sangat lemah, kata seorang ahli. Ia tidak berpikir bahwa Feng Wuchen begitu menakutkan. Tang Censhin menggelengkan kepalanya dan berkata, aku belum pernah melihat seorang junior yang tidak menunjukkan perubahan ekspresi atau kepanikan di matanya saat menghadapi auraku. Dia bahkan berani mengancamku. Hanya Feng Wuchen. Hanya Feng Wuchen yang bisa membuat tetua agung memberikan penilaian seperti itu, kata kaisar jahat. Wajah Tang Censhin tampak serius. Ia melanjutkan, Feng Wuchen pasti terkait dengan teknik pangu. Ini cukup untuk membuktikan bahwa Feng Wuchen tidak sederhana. Teknik pangu bukan milik dunia abadi kuno. Itu milik alam pangu. Teknik pangu milik jiwa naga dan raksasa jelas bukan milik ahli biasa di alam pangu. Kita tidak tahu apakah ada ahli seperti itu di balik Feng Wuchen. Itulah sebabnya aku berubah pikiran. Sebelum kita mengetahui latar belakang Feng Wuchen, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Aku lebih suka tidak menggunakan teknik pangu. Kalau tidak, yang menanti kita hanyalah abu. Feng Wuchen tidak bisa dianggap enteng. Konsekuensi menyinggung perasaannya akan sama dengan konsekuensi Istana Suci Tratai Hijau dan pengadilan surgawi. Kekuatan kuno memang sakti, namun di hadapan para ahli alam pangu, mereka hanyalah semut. Kau benar, tetua agung. Kita tidak tahu apakah Feng Wuchen mendapat dukungan dari para ahli alam pangu. Masalah ini perlu pertimbangan lebih lanjut, atau kita bisa menunggu orang lain bertindak. Kaisar jahat mengangguk setuju. Terus kirim orang untuk memata-matanya. Aku harus pergi menyendiri. Tang Censhin berkata pelan. Kekuatan kiyutian sudah membuatnya merasa terancam. Dia juga perlu meningkatkan basis kultivasinya. Beberapa hari kemudian, Feng Wuchen telah memurnikan ramuan mujarab yang kuat dan manik-manik ilahi penentang surga untuk berbagai alam. Dia juga telah memurnikan sejumlah cincin ruang lima kali, yang semuanya digunakan untuk meningkatkan kekuatan para penguasa raksasa. Dalam beberapa hari terakhir, Lutian Lou, Lei Yi, dan yang lainnya telah meningkatkan keterampilan pemurnian mereka di bawah bimbingan Feng Wuchen. Mereka telah memurnikan cukup banyak pedang abadi kuno kelas lima dan ramuan. Tuanku, bagaimana Anda memurnikan cincin luar angkasa ini? Tuanku, Anda telah menggunakan kekuatan ilahi Anda untuk memurnikannya dalam sekejap. Orang tua ini sangat penasaran, tetapi saya tidak tahu bagaimana cara memurnikannya. Lutian Lou bertanya dengan hormat. Wajah tuannya dipenuhi dengan kecemasan. Tuanku, kami juga ingin memurnikan harta karun ajaib luar angkasa. Lei Yi berkata cepat. Feng Wuchen tersenyum tipis. Itu tidak sulit. Aku akan beristirahat dulu untuk memulihkan kekuatan jiwaku. Aku akan mengajarimu nanti. Itu hebat. Terima kasih, Tuanku. Lutian Lou dan para alkemis lainnya sangat gembira dan gembira. Sedikitpun warisan kaisar pirles akan cukup bagi mereka untuk digunakan selama sisa hidup mereka. Selain itu, para penguasa raksasa juga membutuhkan bantuan mereka. Tidak ada salahnya mengajari mereka cara memurnikan harta karun ajaib luar angkasa. Tuanku, Kin King Yuan dan hantu kembar hitam dan putih sudah menunggu di aula utama. Cu Sitian membawa kembali dua dewa abadi kuno bintang enam. Yang satu adalah sepupunya, dan yang lainnya adalah sepupunya. Mereka juga menunggu di aula utama. Sosok cantik Ye King Yu muncul dan melapor dengan hormat. Wajah cantiknya dipenuhi rasa malu. Sepupu, Feng Wuchen tercengang. Dia bergumam, apakah anak ini berencana untuk mengembangkan Raja Raksasa menjadi faksi kerabatnya? Dia tidak akan menyeret pamannya saat-saatnya tiba, bukan? Ye King Yu terdiam. Setelah memberi isyarat kepada Lutian Lou dan yang lainnya untuk melanjutkan pemurnian, Feng Wuchen mengikuti Ye King Yu ke aula utama. Cu Sitian dan yang lainnya menunggu dengan hormat di aula utama. Feng Wuchen baru saja memasuki aula utama ketika dia memasang penghalang kuat untuk mengisolasi dunia luar. Salam, Tuanku, Cu Sitian dan yang lainnya berlutut dengan hormat. Bangunlah, aku memanggilmu ke sini hari ini karena para penguasa raksasa terlalu lemah. Aku di sini untuk membantumu meningkatkan kultifasimu. Feng Wuchen langsung ke intinya. Ekspresinya serius dan penuh dengan martabat. Meningkatkan kultifasi kita, Cu Sitian dan yang lainnya terkejut. Mereka langsung gembira. Fraksi kuno pengadilan surgawi kuno telah bangkit. Mereka adalah ancaman besar bagi para penguasa raksasa. Kekuatan kalian perlu ditingkatkan dan kalian harus diajari seni pangu yang lebih kuat. Ingat, aku dapat mengambil kembali apa yang kuberikan kepadamu kapan saja. Aku tidak ingin melihat pengkhianatan. Feng Wuchen berkata dengan sungguh-sungguh. Dia tidak membuang-buang kata lagi dan langsung melambaikan tangannya untuk memberi mereka hadiah. Desir. Sinar cahaya kemasan langsung memasuki dahi Qin Qingyuan. Dalam sekejap, aura yang sangat mengerikan meletus dengan liar. Kultifasinya melonjak dengan cepat. Feng Wuchen mengaktifkan leluhur segala api. Sambil menyempurnakan pedang abadi kuno, dia berkata, Qin Qingyuan, mulai hari ini, kau adalah panglima tertinggi penguasa raksasa. Aku akan menganugerahkan kepadamu kekuatan guntur dan seni pedang asli Kaisar Agung Moluo. Saat Feng Wuchen selesai berbicara, kultifasi Qin Qingyuan melonjak dari Dewa Kuno Bintang 5 menjadi Dewa Kuno Bintang 7. Seolah-olah dia telah terlahir kembali. Kekuatan ilahi yang mengerikan ini mengejutkan Cu Sitian dan hantu ganda hitam putih. Mereka langsung membatu di tempat. Aku serahkan hidupku padamu, Tuanku. Qin Qingyuan terkejut sekaligus bersyukur. Gelombang besar bergejolak di hatinya. Dia bisa dengan jelas merasakan betapa mengerikannya kekuatan guntur itu. 3244. Ini adalah hal yang paling menakutkan tentang supremasi. Itu seperti kekuatan Dewa. Qin Qingyuan akhirnya mengerti betapa menakutkannya Feng Wuchen saat dia mendapatkan kekuatan itu. Sungguh, sangat menakutkan. Dia langsung menaikkan kultifasi Qin Qingyuan sebanyak dua bintang. Dia adalah supremasi abadi kuno. Kemampuan macam apa ini? Sepupu, apa latar belakang supremasi? Dia tidak hanya menganugerahkan kekuatan besar dan ilmu pedang, tetapi dia juga dapat meningkatkan kultifasi seseorang secara instan. Para sepupu tercengang oleh tindakan Feng Wuchen. Saya pun tidak tahu. Cu Sitian menggelengkan kepalanya dan berpikir, apakah supremasi juga meningkatkan kultifasi panglima supremasi seperti ini. Namun, yang lebih mengejutkan Cu Sitian adalah Feng Wuchen belum juga membentuk senjata. Aura mengerikan itu benar-benar melampaui level pedang abadi kuno tingkat 7. Hantu ganda hitam putih, Feng Wuchen memandang mereka berdua. Di sini, para hantu ganda hitam putih tersadar dan segera berlutut dengan hormat. Mereka terkejut, gembira, dan sangat gembira. Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan dua sinar cahaya keemasan memasuki dahi mereka. Kultifasi mereka langsung meningkat pesat, memancarkan aura yang menakutkan. Budi dayanya meningkat. Kekuatan macam apa ini? Tubuh mereka berubah. Yang satu panas dan yang satu dingin. Bagaimana bisa ada dua jenis daya? Tidak, ini adalah perpaduan es dan api. Black impermanence terkejut. Kekuatan es dan api benar-benar bisa menyatu. Kekuatan dalam tubuhku telah hilang. Itu benar-benar dilahap abis oleh kekuatan es dan api yang mengerikan ini, dan kekuatan ini sedang membersihkan tubuhku. White impermanence terkejut. Feng Wuchen berkata dengan sungguh-sungguh, mulai hari ini dan seterusnya, kalian berdua adalah pelindung supremasi raksasa. Aku akan memberimu kekuatan es dan api, serta teknik kultifasi dan mantra yang kuat. Saat Feng Wuchen selesai berbicara, tingkat kultifasi hantu ganda hitam putih melonjak dari supremasi abadi kuno bintang 4 ke supremasi abadi kuno bintang 7. Terima kasih, supremasi. Kami berdua bersumpah demi kepala kami. Kami tidak akan pernah mengkhianati raksasa. Kami bersumpah setia kepada supremasi. Hantu ganda hitam putih mengucapkan terima kasih kepadanya dengan hormat, dan kegembiraan di hati mereka terbukti dengan sendirinya. Kekuatan Feng Wuchen membuat mereka sepenuhnya tunduk. Bagus sekali, Feng Wuchen menganggup puas. Kemudian, sambil menatap Cu Sitian, Feng Wuchen berkata, Cu Sitian, metode kultifasi dan teknik pedang yang kuberikan padamu sudah cukup kuat. Ketika kau memahaminya lebih dalam, kekuatannya tidak akan lebih lemah dari teknik pedang Qiyutian. Desir. Saat berbicara, Feng Wuchen menjentikan jarinya dan cahaya kemasan melesat keluar, langsung memasuki dahi Cu Sitian. Feng Wuchen berkata dengan sungguh-sungguh, Sekarang, kamu adalah orang terkuat di Kekaisaran Raksasa, setara dengan Yan Hu dan yang lainnya. Sekarang, aku akan menganugerahkan kepadamu tubuh abadi dan seribu bayangan ilahi ilusi. Terima kasih banyak, Yang Mulia. Cu Sitian menangkupkan kedua tangannya dengan hormat, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Ye Qingyu, pemahamanmu tentang ilmu pedang sangat tinggi dan pemahamanmu tentang ilmu pedang sangat unik. Kau tidak akan kalah dari Qiyutian. Sekarang aku akan menganugerahkan kepadamu ilmu pedang penakluk langit. Feng Wuchen menatap Ye Qingyu. Lalu, dengan jentikan jarinya, cahaya kemasan langsung memasuki dahi Ye Qingyu. Terima kasih banyak, Yang Mulia, kata Ye Qingyu dengan hormat. Feng Wuchen kemudian meningkatkan kultivasi Sepupu Cu Sitian dan memberi mereka metode kultivasi dan mantra yang kuat. Dalam sekejap, kekuatan eselon atas Kekaisaran Raksasa melonjak. Feng Wuchen berkata dengan sungguh-sungguh, faksi-faksi kuno tidak akan bertindak terlalu cepat. Kalian harus memanfaatkan waktu untuk mengembangkan metode kultivasi dan mantra kalian. Berusahalah sebaik mungkin untuk memahaminya hingga ke tingkat yang lebih dalam sehingga kalian dapat melepaskan lebih banyak kekuatan. Saya harap kalian dapat menjadi lebih kuat sebelum faksi-faksi kuno bertindak. Susunan teleportasi sudah terhubung ke Istana Jiwanaga. Jika ada yang tidak dapat Anda selesaikan, kirim seseorang untuk melaporkannya. Serahkan penguatan Kekaisaran Raksasa kepada orang lain. Baik, Yang Mulia, Ye Qingyu dan yang lainnya berkata dengan hormat. Kembalilah dan berkultivasi. Feng Wuchen mengangguk. Kemudian, dia menghilang dan kembali ke Istana Kaisar Surgawi melalui susunan teleportasi. Feng Wuchen telah meninggalkan alam abadi kuno selama hampir sebulan. Sudah waktunya baginya untuk kembali. Begitu Feng Wuchen keluar dari susunan teleportasi, dia melihat sosok yang dikenalnya. Setelah menyerap mutiara ilahi penentang surga, kita dapat menerobos ke alam abadi emas yang agung. Kata Jian Chou penuh semangat. Saudara Jian Chou, kita pasti akan menerobos ke alam Kaisar Abadi Kuno dalam waktu setengah tahun. Tidak akan lama lagi sebelum kau bisa menghadapi Ye Hongyun. Kata Ning Tian Cheng dengan gembira. Oh, Kaisar Abadi Kuno bintang 8, Kaisar Abadi Kuno bintang 7. Kalian berdua telah meningkat dengan sangat cepat. Kalian akan segera menerobos ke alam abadi emas yang agung. Dengan mutiara ilahi yang menentang surga, kalian seharusnya dapat menerobos ke alam abadi emas yang agung dan agung bintang 2. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis. Yang mulia, mendengar suara yang familiar itu, Jian Chou dan Ning Tian Cheng sangat gembira. Feng Wuchen, yang telah menghilang selama hampir sebulan, akhirnya muncul. Yang mulia, Anda akhirnya kembali. Jian Chou bergegas maju dengan penuh semangat. Selamat datang, tuanku, para penjaga jiwa naga berlutut dengan hormat pada saat yang sama. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis, tidak perlu bersikap sopan. Istana Kaisar Abadi tidak perlu dijaga. Kembalilah dan berkultifasilah. Jangan buang-buang waktu yang berharga. Dimengerti, kata Dewa Jiwa Naga dengan hormat dan segera menghilang. Yang mulia, saya mendengar dari Tuan Mudaki Yutian bahwa Yang mulia telah mendirikan Luosha di pengadilan surgawi kuno. Ning Tian Cheng bertanya dengan cepat. Luosha masih perlu menjadi lebih kuat. Selain itu, kita telah menjadi sasaran pasukan kuno dari pengadilan surgawi kuno. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis. Kekuatan kuno, ekspresi Jian Chou dan Ning Tian Cheng berubah drastis. Jian Chou berkata dengan ngeri, tidak bagus. Ada apa? Feng Wuchen bertanya. Jian Chou segera berkata, beberapa hari yang lalu, jiwa naga menerima berita bahwa Yang mulia Abadi pembakaran hijau dan yang lainnya telah kembali dari domen Dewa Abadi. Selain itu, mereka juga membawa beberapa ahli dari pasukan kuno. Kekuatan mereka sangat mengerikan, bahkan lebih kuat dari si Suan Ming. Mereka pasti datang untuk kita. Sekarang pasukan kuno dari pengadilan surgawi kuno juga menargetkan kita. Jika mereka bergabung, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Sepertinya kekuatan kuno dari alam Dewa Abadi juga telah bangkit. Feng Wuchen mengangguk, tampaknya tidak khawatir sama sekali. Yang mulia, jiwa naga mendengar bahwa para ahli yang dibawa kembali oleh Green Burning Immortal Venerable dan yang lainnya adalah kerabat dari Guru Dong Yan Immortal Venerable. Guru Dong Yan Immortal Venerable juga telah mengikuti mereka ke Ancient Immortal Domain. Namun, setelah sekian hari, tidak ada pergerakan dari mereka. Jian Chou berkata dengan sungguh-sungguh. Kita abaikan saja mereka untuk saat ini. Ayo kita pergi ke kota abadi bulan surgawi untuk minum dan melihat bagaimana keadaan Bing Wu dan Jun Er. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis. Yang mulia, apakah Anda tidak khawatir? Ning Tian Cheng bertanya dengan heran. Dia sebenarnya masih ingin minum saat ini. Situasi yang berbeda membutuhkan tindakan yang berbeda. Apa yang akan terjadi? Akan terjadi. Siapa tahu, mereka mungkin menuju ke restoran angin. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis. Ngomong-ngomong, apakah ada berita dari Istana Penguasa Kuno? Feng Wuchen bertanya sambil berjalan menuju susunan transmisi. Jian Chou berkata dengan hormat, tidak ada pergerakan dari Istana Penguasa Kuno. Namun, kekuatan si Xuan Ming telah meningkat. Mungkin itu ada hubungannya dengan kekuatan kuno. Yan Hu merasakan kekuatan kuno yang kuat menyebar dari Istana Penguasa Kuno. Selain itu, itu adalah si Xuan Ming. 3245. Dalam waktu kurang dari sebulan, peningkatan kekuatan si Xuan Ming memang terkait dengan kekuatan kuno. Feng Wuchen menganggup dan tersenyum tipis. Namun, tidak peduli seberapa kuat si Xuan Ming, dia tetap bukan tandingan kiyutian. Seiring peningkatan kultifasinya, peningkatan kiyutian pun semakin besar. Bagaimana kekuatan jiwa naga? Feng Wuchen terus bertanya. Dia belum kembali selama hampir sebulan. Dia ingin tahu seberapa kuat jiwa naga itu. Jian Chou berkata dengan hormat, Tuan, setelah pertempuran dengan Istana Penguasa Kuno, kekuatan jiwa naga telah mengguncang domain abadi kuno. Jumlah penguasa jiwa naga telah melampaui 20 ribu, dan jumlah penguasa abadi kuno telah mencapai 200. Tuan Muda Iblis Surgawi berkata bahwa jumlah kaisar abadi kuno telah melampaui seribu. Feng Wuchen tersenyum puas, lumayan, teruslah berkembang. Tuan, penguasa jiwa naga telah mengirimkan kembali berita bahwa jiwa naga di alam dewa abadi telah meningkat. Sekarang saya yang bertanggung jawab atas jiwa naga di alam dewa abadi. Ning Tian Cheng berkata dengan hormat. Jiwa naga dari alam dewa abadi baru saja dimulai, butuh lebih banyak perhatian. Mu Qing Feng jelas memiliki kemampuan untuk mengambil peran sebagai komandan. Feng Wuchen menganggup dan berkata, Baiklah, biarkan Li Yun Tian dan Su Yan Jun datang ke domain abadi kuno juga. Mereka seharusnya sudah berhasil mencapai ranah kaisar abadi kuno. Iya, Tuhan, Jian Chou berkata dengan hormat. Kalian berdua menyerap mutiara ilahi penentang surga dan menerobos ke alam abadi emas. Aku akan pergi ke restoran Feng terlebih dahulu. Setelah itu, Feng Wuchen memasuki susunan teleportasi. Dalam sekejap mata, Feng Wuchen muncul di balkon lantai tiga restoran Feng. Tempat ini masih yang paling nyaman. Feng Wuchen bergumam sambil tersenyum. Tuhan, Anda sudah kembali. Saat Feng Wuchen muncul, kaisar pertempuran pun muncul dan bertanya dengan heran sekaligus gembira. Melihat kaisar pertempuran, Feng Wuchen berseru, kaisar abadi kuno bintang dua. Anda benar-benar berhasil mencapai tingkat kaisar abadi. Kaisar perang berkata dengan hormat, semua ini berkat permata yang menantang surga milik penguasa tertinggi. Kalau tidak, aku tidak tahu kapan aku akan bisa menembus level kaisar abadi kuno. Momong-momong, tuan tertinggi, semua tanaman obat dan harta karun yang dikirim oleh klan Sirius bayangan petir semuanya ada di sini. Kaisar pertempuran mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Feng Wuchen. Sempurna, Feng Wuchen menyeringai. Demi membantu Luosha meningkatkan kekuatannya, Feng Wuchen telah menghabiskan semua ramuan dan harta yang dimilikinya. Tuan Besar, ini delapan atributmu. Pada saat ini, Kiyu Bufan datang dengan delapan atribut. Kaisar abadi kuno bintang delapan. Basis kultivasi kakak senior Kiyu juga meningkat sangat cepat, kata Feng Wuchen dengan gembira. Dia bisa melihat basis kultivasi Kiyu Bufan hanya dengan sekali pandang. Kepala kecil muncul dari belakang Kiyu Bufan. Ziyun menyeringai dan berkata, Tuan Feng. Gadis kecil, kamu tidak membuat masalah, kan? Feng Wuchen menatap Ziyun yang nakal dan bertanya sambil tersenyum. Feng Wuchen, apa maksudmu? Di matamu, apakah aku tipe orang yang selalu membuat masalah? Ziyun tidak senang ketika mendengar itu. Dia langsung meletakkan tangannya di pinggul dan menegurnya. Adik kecil, jangan bersikap kasar kepada ketua tertinggi. Kiyu Bufan segera menegur. Feng Wuchen tersenyum canggung dan berkata, Aku tidak bermaksud begitu. Gadis kecil, jangan dimasukkan ke hati. Huff. Ziyun mendengus dan menoleh ke samping. Kiyu Bufan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kemudian, dia dengan hormat menuangkan secangkir anggur untuk Feng Wuchen dan berkata sambil tersenyum, Jika bukan karena mutiara ilahi yang menentang surga, aku masih akan menjadi kaisar abadi kuno bintang tiga. Terima kasih banyak. Feng Wuchen mengangkat cangkir anggurnya dan meminumnya dalam sekali teguk. Perasaan yang sudah dikenalnya kembali. Tuanku yang agung, kau sudah kembali. Suara terkejut binggu tiba-tiba terdengar. Kemudian, dia muncul bersama Juner. Juner bertanya dengan heran, Tuanku, kemana saja Anda selama ini? Aku belum melihatmu di restoran Feng selama hampir sebulan. Melihat kedua wanita itu muncul, Feng Wuchen tersenyum gembira dan berkata, Saya baru saja kembali. Kultivasi Anda telah meningkat pesat. Bagaimana? Apakah kamu terbiasa dengan jiwa naga yang gelap dan suram? Bagaimana bisa gelap? Selain berkultivasi, kami juga merekrut orang bersama Sister King Luan dan Sister Susu. Kami sangat senang. Bing Wu tersenyum senang. Kakak Susu, Feng Wuchen tercengang. Salam, Tuan Besar, sosok cantik muncul dan berlutut dengan hormat. Sosok itu adalah Luo Susu. Kakak Senior Luo, Feng Wuchen terkejut dan dengan cepat memberi isyarat kepada Luo Susu untuk bangun. Tuan Besar, adik Luo juga ingin bergabung dengan jiwa naga. Komandan Zee juga setuju. Aku belum sempat melapor kepada Tuan Besar. Kiyu Bufan tersenyum penuh hormat. Baiklah, Feng Wuchen menganggup dan tersenyum, jiwa naga memiliki kecantikan lain. Ini yang disebut menjaga barang-barang tetap berada dalam keluarga. Kakak Senior Luo adalah wanita cantik dari dunia jiwa abadi. Apa yang kau ketahui? Zee Yun mengerutkan bibirnya. Luo Susu tersipu dan berbisik. Nona, apa yang kau katakan? Kau tahu segalanya? Oke. Kiyu Bufan memutar matanya. Pada saat ini, Jian Chou dan Ning Tian Cheng keluar dari susunan teleportasi. Dengan bantuan mutiara ilahi penentang surga, Jian Chou berhasil menerobos ke alam abadi emas utama bintang 2. Ning Tian Cheng juga menerobos ke alam abadi emas utama bintang 1. Salam, Panglima Tertinggi, Wakil Panglima Tertinggi, Kiyu Bufan dan yang lainnya membungku hormat. Tidak perlu bersikap sopan. Jian Chou tersenyum senang. Jelas, dia sangat gembira karena peningkatan kultifasinya. Panglima Tertinggi, kalian semua berhasil mencapai alam abadi emas. Bing Wu terkejut. Jian Chou tersenyum gembira, kita baru saja berhasil. Kita belum sempat mengkonsolidasikan kultifasi kita. Seorang teman lama ada di sini. Feng Wuchen menyeringai, seolah dia merasakan sesuatu. Jian Chou, kultifasimu meningkat sangat cepat. Hanya dalam waktu singkat, kebenar-benar berhasil menembus alam abadi emas utama agung. Ini sungguh mengejutkan dan tidak dapat dipercaya. Pada saat ini, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar dari langit di atas kota abadi bulan surgawi. Ye Hong Yun, wajah Jian Chou langsung berubah dingin saat dia melihat kehampaan. Ning Tian Cheng mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, dia akhirnya ada di sini. Kaisar abadi kuno bintang 3. Kultifasi orang ini sama sekali tidak meningkat. Feng Wuchen menyeringai. Suara mendesing. Terdengar ledakan sonic saat sebuah surat menuki ke bawah dan terbang menuju Kiyubufan. Kiyubufan menangkapnya dengan dua jari. Dia meliriknya dan berkata sambil mengerutkan kening, surat tantangan. Surat tantangan. Wajah Jian Chou tampak muram, kau akan bertindak secepat ini. Jangan khawatir. Feng Wuchen tersenyum tipis. Kiyubufan, ini surat tantangan. Katakan pada jiwa naga bahwa dalam tiga hari, itu akan menjadi hari kehancuran jiwa naga. Suara dingin dan arogan Ye Hong Yun terdengar. Kiyubufan memandang Feng Wuchen dan menunggu instruksi Feng Wuchen. Terima saja. Feng Wuchen berkata pelan sambil meminum secangkir anggur. Ye Hong Yun, jiwa naga menerimanya. Jian Chou, Feng Wuchen, kalian tidak akan bahagia lama-lama. Saat jiwa naga hancur, tuan muda ini akan membunuh kalian sendiri. Suara dingin Ye Hong Yun terdengar. Mengapa? Apakah kamu takut kultifasi Jian Chou akan melampaui milikmu? Lalu mengalahkanmu di depan Liu Xiner. Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum dingin. Feng Wuchen, apakah menurutmu Jian Chou akan memiliki kesempatan? Tuan dari penguasa abadi Dong Yan telah keluar dari pengasingan dan ada juga ahli dari pasukan kuno. Kali ini, jiwa naga akan dihancurkan. Ye Hong Yun berteriak dengan marah. 3246 Ini adalah suara tuan muda dari Heavenly Illumination Immortal Abode, Ye Hong Yun. Apakah Anda mendengarnya? Mereka telah mengeluarkan tantangan kepada jiwa naga. Guru dari Dong Yan Immortal Venerable dan elit kuno. Ini buruk. Perang akan segera dimulai lagi. Perang akan segera dimulai. Semuanya, cepat tinggalkan kota abadi ini. Dalam sekejap, kota abadi bulan surgawi menjadi kacau. Semua golongan dan keluarga utama, serta banyak kultifator, ketakutan dan mulai meninggalkan kota abadi itu. Pelanggan restoran Feng juga melarikan diri karena panik. Melihat para pelanggan yang melarikan diri, Feng Wuchen menghela nafas. Huh, bajingan ini jelas tidak ingin kita berbisnis. Dia selalu datang untuk membuat masalah. Bagus, sekarang kita tidak akan bisa mendapatkan apapun selama beberapa hari. Kiyubufan dan yang lainnya terdiam. Restoran Feng telah menghasilkan banyak uang, bukan? Batu asal roh ditumpuk seperti gunung. Tak lama kemudian, kota abadi yang awalnya ramai kini menjadi sepi, dan tidak ada satupun jiwa yang terlihat. Aku belum pernah melihatmu khawatir sebelumnya. Tuan Feng, apakah kau tidak takut sama sekali? Zhiyun bertanya dengan mata indahnya yang terbuka lebar. Itu adalah guru dari Dongyan Immortal Venerable, belum lagi ada juga seorang ahli kuno. Apa gunanya takut? Tanya Feng Wuchen. Zhiyun terdiam. Dia menatap Feng Wuchen dengan marah. Jian Chou bertanya dengan serius, Tuanku, bisakah Kiyutian menghadapi begitu banyak elit? Bahkan dengan Yan Hu dan yang lainnya, serta Cu Sitian, kita mungkin tidak dapat mengalahkan mereka. Perbedaan dalam kultivasi terlalu besar. Meskipun Kiyutian sangat kuat dan dapat mengalahkan Si Suan Ming, kali ini ada banyak elit. Mereka mungkin tidak akan kalah dari Si Suan Ming dalam hal kekuatan. Jian Chou khawatir Kiyutian mungkin tidak dapat mengatasinya. Feng Wuchen sedikit mengernyit. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata, rasa delapan elemen sepertinya agak berat. Begitu Feng Wuchen mengatakan itu, Jian Chou dan yang lainnya terjatuh ke tanah. Ayo, ayo, ayo. Jangan hanya berdiri di sana. Ayo minum. Kaisar pertempuran, duduklah juga. Feng Wuchen tersenyum senang. Dia sama sekali mengabaikan strategi Ye Hong Yun. Baik, tuanku, kata Kaisar pertempuran dengan hormat. Yang mulia, bisakah Anda bersikap sedikit lebih serius? Jian Chou merangkak dan tersenyum pahit. Apa gunanya khawatir tentang hal itu? Bagaimana mungkin mereka tidak menyerang? Feng Wuchen merentangkan tangannya. Tuanku, bahkan jika itu masalahnya, kita tidak bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa, kan? Kata Juner sambil mengerutkan kening. Mata indah binggu menoleh, menatap Feng Wuchen, dan bertanya, Tuan Besar, jangan bilang kau punya cara untuk menghadapi mereka. Jika tidak, Tuan Besar tidak akan begitu tenang. Bukanlah hal yang tidak masuk akal bagi Feng Wuchen untuk bersikap begitu tenang. Jian Chou dan yang lainnya juga memandang Feng Wuchen dengan penuh harap. Tidak, Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Semua orang sangat kecewa. Feng Wuchen tertawa gembira, jangan lupa, Dewa Perang Jiwa Naga memiliki tubuh abadi. Selain itu, mereka juga memiliki kemampuan pemulihan yang kuat. Bukankah kamu juga sama, Jian Chou? Begitu Feng Wuchen mengatakan ini, mata Jian Chou dan yang lainnya berbinar. Itu benar, tubuh abadi. Bahkan jika Kiyutian dan yang lainnya tidak dapat mengalahkan mereka, mereka tidak akan mati. Dengan kemampuan pemulihan mereka yang mengerikan, mengapa mereka harus takut pada para ahli kuno? Yang mulia benar, saya hampir lupa tentang itu. Jian Chou sangat gembira, dan akhirnya dia merasa lega. Suara mendesing. Pada saat ini, sosok Kiyutian muncul dan melapor dengan hormat, yang mulia, panglima tertinggi telah menyelidiki identitas ketiga ahli kuno tersebut. Mereka adalah tiga tetua agung dari Aula Suci Blasing Sky. Kultivasi mereka berada di atas puncak dari Yang Mulia Abadi Kuno Bintang 9. Tetua agung tersebut adalah seorang alkemis Yang Mulia Abadi Kuno. Tiga tetua agung. Mereka semua berada di atas puncak Dewa Abadi Kuno Bintang 9. Jian Chou dan yang lainnya terkejut. Itu sebenarnya adalah tiga tetua agung dari kekuatan kuno. Mereka begitu kuat. Guru Dongyan Immortal Venerable tampaknya memiliki hubungan baik dengan mereka sehingga dapat mengundang tiga tetua agung. Feng Wu Chen juga terkejut. Yang Mulia, Guru dari Dongyan Immortal Venerable adalah Gu Changqing, seorang Ancient Immortal Venerable Bintang 9. Kekuatannya setara dengan Si Suan Ming. Dia juga seorang alkemis Ancient Immortal Venerable dan alkemis level 3. Dia sangat kuat dalam alkimia dan pandai besi. Saat itu, dia bahkan mengalahkan tetua agung dari Ancient Immortal Palace. Dia adalah alkemis nomor satu di Ancient Immortal World, kata Kiyu Tian dengan hormat. Kiyu Bufan berkata dengan hormat, Yang Mulia, Saya telah mendengar dari Kepala Istana bahwa banyak ahli dari berbagai kekuatan besar di dunia abadi kuno bersedia bekerja untuknya. Alkimia miliknya sangat kuat dan dapat meningkatkan kultivasi seseorang hingga satu bintang, termasuk alam yang mulia abadi kuno. Dia juga dapat menempah senjata abadi kuno kelas 8. Dia memang sangat kuat. Tidak heran dia bisa mengundang tiga tetua agung dari pasukan kuno. Dengan kekuatan alkemisnya, saya khawatir pasukan kuno harus menjelatnya. Dengan bantuan Gu Changqing dalam alkimia dan pandai besi, kekuatan Istana Suci Langit Berkobar telah meningkat pesat. Feng Wu Chen mengangguk. Setelah jeda sejenak, Feng Wu Chen melanjutkan, Seorang alkemis yang sangat kuat, Mengapa yang mulia abadi Dong Yan menjadi sampah? Jika Dong Yan Immortal Venerable ada di sini, dia pasti akan muntah darah karena marah setelah mendengar kata-kata Feng Wu Chen. Kiyutian, apakah kamu percaya diri dalam menghadapi mereka? Tanya Jian Chou. Jika satu lawan satu, aku seharusnya bisa melawan. Jika mereka bersatu, aku tidak akan bisa menang dengan kekuatanku saat ini. Jika itu adalah pertempuran yang melelahkan, aku seharusnya bisa menang, tetapi akan sulit untuk menjaga keselamatanmu. Kiyutian menjawab dengan hormat. Yang mulia, sebagai ahli dari kekuatan kuno, mereka mungkin juga memiliki metode pangu, kata Zhan Huang. Feng Wu Chen mengangguk dan bertanya, Kiyutian, bagaimana kakekmu mengendalikan kekuatan garis keturunannya. Yang mulia, kendali kakek saya atas kekuatan garis keturunannya sedikit lebih lemah dari saya. Jika kakek saya dan yang lainnya bertarung, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Kiyutian menjawab dengan hormat. Baiklah, biarkan saja mereka bertarung, kata Feng Wu Chen acuh tak acuh. Para patriark dari keempat ras akan bertarung. Hebat sekali, Jian Chou sangat gembira. Para leluhur dari keempat ras itu kuat. Dengan mereka bertarung, peluang untuk menang akan lebih tinggi. Ayo, bawa aku ke wilayah delapan ras banteng surgawi yang sunyi, kata Feng Wu Chen. Rumah Abadi Penerangan Surgawi Di aula utama, Ye Hongyun melapor dengan hormat, tiga tetua agung yang terhormat. Senior Gu, Kiyu Bufan telah menerima tantangan atas nama Jiwanaga. Tiga hari kemudian, dia akan dapat menghancurkan Jiwanaga. Sangat bagus. Gu Changqing berkata dengan dingin, orang tua, aku ingin melihat seberapa kuat Jiwanaga hingga berani menghancurkan persekutuan pil abadi. Bahkan jika Kiyuniu dan tiga patriark lainnya bertarung, mereka akan menghancurkan Jiwanaga. Kuil Langit berkobar mengirimkan tiga tetua agung, yang membuat Gu Changqing percaya diri. Meskipun Kiyuniu dan tiga patriark lainnya mengalahkan Mo Yan bersama-sama, Mo Yan hanyalah satu orang. Tiga tetua agung dari Kuil Langit berkobar cukup kuat untuk melawan Mo Yan bersama-sama. Saudara Hu Ji, kali ini semuanya tergantung padamu. Gu Changqing menatap ketiga tetua besar dari pasukan kuno dan berkata, Sang tetua agung tersenyum tipis, dengan persahabatan kita, apakah perlu bersikap begitu sopan? Saudara Gu juga banyak membantu Kuil Langit berkobar, bagaimana mungkin kita bertiga hanya duduk diam dan menonton saja. Ketika tetua agung mengatakan hal itu, penguasa abadi King Ran dan yang lainnya memperlihatkan senyum bahagia. Penatua ini penasaran dari mana seni pangu Jiwanaga berasal. Saya juga ingin melihat kekuatan seni pangu milik Kiyutian. Seorang tetua berkata dengan acuh tak acuh, sedikit keserakahan melintas di kedalaman mata tuanya. 3247 Bahkan para ahli kekuatan kuno pun tak kuasa menahan godaan seni pangu. Ini menunjukkan bahwa seni pangu sangat penting bahkan bagi kekuatan kuno. Alasan sebenarnya mengapa Kuil Langit berkobar mengirimkan ketiga tetua sebenarnya adalah untuk membantu Gu Changqing. Kekuatan teknik pangu milik Kiyutian berada di luar imajinasi kita. Teknik itu dapat mengalahkan si Suan Ming dengan satu serangan. Itu jelas bukan teknik pangu biasa. Pendeta abadi King Ran mengerutkan kening dan berkata, kekuatan teknik pangu berada di luar imajinasinya. Penguasa abadi Dong Yan tersenyum penuh hormat. Seni pangu milik Kiyutian memang kuat. Ditambah lagi, kelima dewa perang jiwa naga semuanya memiliki seni pangu. Ketiga tetua pasti akan menyukainya. Kelima dewa perang semuanya memiliki seni pangu. Ketiga tetua Kuil Langit berkobar sangat gembira. Sangat. Penguasa abadi Dong Yan mengangguk. Ia melirik Gu Chang Ching dan menyampaikan suaranya. Guru, seni jiwa naga pangu tidaklah kurang. Kita tidak bisa memberikan semuanya kepada mereka. Guru harus berjuang untuk itu. Tidak apa-apa. Biarkan mereka memilih dulu. Gu Chang Ching menyampaikan suaranya. Seni pangu yang kuat seharusnya berada di tangan seorang ahli. Hanya dengan begitu ia dapat melepaskan kekuatan sejatinya. Tetua pertama tersenyum tipis. Jelas, ia juga tertarik pada seni pangu yang kuat. Gu Chang Ching mengangguk sedikit dan tersenyum senang. Tiga hari kemudian, setelah jiwa naga hancur, seni pangu tidak akan lari. Wilayah Dewa Selatan, wilayah delapan suku Banteng Surgawi Tandus. Setelah pindah dari bagian terdalam alam ilusi, suku Banteng Surgawi delapan Tandus telah membangun istana megah baru jauh di dalam pegunungan. Suara mendesing. Kiyutian muncul bersama Feng Wuchen dalam sekejap. Mereka begitu cepat sehingga mereka tiba dalam sekejap mata. Kamu telah mengolah seni seribu ilusi dengan baik. Kamu telah mencapai alam kesempurnaan. Puji Feng Wuchen. Saya tidak berani melupakan ajaran Tuhan. Kekuatan itu penting, tetapi kecepatan sama pentingnya dengan kekuatan, kata Kiyutian dengan hormat. Selamat datang, Tuan Feng. Suku Banteng Surgawi delapan Tandus berlutut dengan hormat. Usususus. Kiyu Niu, Kiyu Feng, tiga tetua, dan petinggi lainnya muncul pada saat yang sama dengan ekspresi hormat. Selamat datang, Tuan Feng. Kiyu Niu dan yang lainnya berlutut dengan satu kaki, memperlakukan Feng Wuchen sebagai leluhur mereka. Bangunlah, kalian semua, biarkan tiga leluhur dan tetua lainnya datang, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Feng Wuchen tidak meragukan kesetiaan keempat leluhur itu. Ya, Tuan Feng. Kiyu Niu berkata dengan hormat dan segera mengirim pesan kepada tiga pemimpin klan lainnya. Si Tian Feng, aku akan membunuhmu. Kembalikan nyawa saudaraku. Pada saat ini, terdengar teriakan tajam. Seorang wanita mengejar sapi surgawi delapan desolasi dengan pedang. Aku membunuh saudaraku. Aku membunuh saudaraku dengan tanganku sendiri. Tidak, itu si Tian Feng. Si Tian Fenglah yang membunuh saudaraku. Wanita itu mengejarnya beberapa saat, tetapi kemudian tiba-tiba ia merasa sedih dan menyalahkan dirinya sendiri. Terkadang ia marah, takut, dan gila. Feng Wuchen melirik wanita gila itu dan mengenalinya sekilas. Dia adalah Xiao Zi yang mengikuti di samping Wu Yuan. Mengapa dia ada di sini? Si Tian Feng membunuh saudaranya. Feng Wuchen bertanya dengan heran. Dia bisa melihat bahwa pikiran Xiao Zi sangat terstimulasi dan dia tidak lagi normal. Guru, 20 hari yang lalu, Yang Mulia Jiwa Naga menemukannya terluka parah dan tidak sadarkan diri di pegunungan. Ia mengenalinya dan menangkapnya. Karena identitasnya yang istimewa, saya tidak membawa kembali Jiwa Naga. Namun, setelah ia bangun, Ia menjadi seperti ini. Alasan spesifiknya masih belum diketahui, kata Kiyu Tian dengan hormat. Tuan Feng, Gadis kecil ini pasti sangat terstimulasi, menyebabkan pikirannya menjadi kacau. Dia tidak tahu bagaimana menggunakan kekuatannya, tetapi dia terkadang bisa meledak dengan kekuatan seorang Dewa Kuno Bintang 3, Kiyu Niu menambahkan dengan hormat. Kempat leluhur kita tidak memiliki ahli alkimia. Kita hanya bisa membantunya memperbaiki meridiannya yang rusak. Meskipun dia sudah sedikit pulih, dia belum bisa pulih sepenuhnya, kata Kiyu Feng dengan hormat. Si Tian Feng, aku akan membunuhmu. Xiaozi melihat Feng Wuchen dan bergegas menghampirinya dengan marah. Kiyu Tian melambaikan tangannya, dan kekuatan yang mengerikan langsung menjebak Xiaozi. Feng Wuchen mengaktifkan kekuatan jiwanya dan menekannya di kepala Xiaozi, menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyembuhkannya dan memulihkan kekuatan mentalnya. Ruang spiritualnya rusak parah, bisakah guru menyembuhkannya, tanya Kiyu Tian sambil menarik kembali kekuatannya. Itu bukan masalah besar, kata Feng Wuchen acuh tak acuh. Di bawah perawatan kekuatan jiwanya, Xiaozi dengan cepat menjadi tenang dan tidak lagi terlihat gila. Ketika Xiaozi pulih, dia tiba-tiba terbangun. Kalian ini siapa? Apa yang kamu inginkan? Di mana tempat ini? Xiaozi sangat waspada. Dia segera melepaskan diri dan melihat sekeliling dengan mata dinginnya. Kemudian, dia menatap Feng Wuchen dan yang lainnya. Namun, ketika Little Z melihatnya dengan jelas, wajah cantiknya tiba-tiba tercengang. Kiyu, Kiyu Tian, Feng Wuchen, mengapa kamu di sini? Xiaozi tidak dapat mempercayai matanya, dia menemukan bahwa orang-orang di depannya semuanya lebih kuat darinya. Namun, yang membuat Xiaozi bingung adalah Kiyu Tian adalah pemimpin dari lima dewa perang jiwa naga, dan Feng Wuchen hanyalah pemilik restoran Feng. Secara logika, mereka seharusnya tidak bersama. Mungkinkah matanya sedang mempermainkannya? Tidak, dia tidak mempermainkannya. Orang di depannya adalah Feng Wuchen dan Kiyu Tian. Jangan takut. Jika aku ingin membunuhmu, aku tidak akan menyelamatkanmu. Ini adalah wilayah periselatan, wilayah suku banteng surgawi delapan tandus. Mereka menyelamatkanmu. Kau sangat terstimulasi dan menjadi gila. Aku hanya menggunakan kekuatan jiwaku untuk membantumu pulih, Feng Wuchen menjelaskan dengan sederhana. Mendengar ini, Xiaozi sedikit rileks dan berkata dengan dingin, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Aku tahu kau orangnya Ye Hongyun, tapi saat kau sedang gila, kau berteriak bahwa si Tian Feng telah membunuh saudaramu. Apa yang terjadi? Feng Wuchen bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena Xiaozi adalah orangnya Ye Hongyun dan Ye Hongyun serta si Tian Feng bersekongkol, mengapa si Tian Feng mau membunuh kakaknya? Itu bukan urusanmu, kata Xiaozi dingin dan hendak terbang menjauh. Tanpa perintah dari Tuan Besar, kau tidak bisa pergi ke manapun. Kiyu Tian berkata dengan dingin. Dia segera melambaikan tangannya dan kekuatan yang mengerikan langsung menjebak Xiaozi. Tuanku, Little Xi tercengang. Dia menatap Feng Wuchen dengan kaget. Dia sangat terkejut. Kiyu Tian benar-benar memanggilnya Tuan Besar. Feng Wuchen mengangkat tangannya sedikit dan memberi isyarat kepada Kiyu Tian untuk melepaskan kekuatannya. Dia tersenyum tipis dan berkata, Ketika aku membantumu pulih, aku menemukan bahwa ada segel diingatanmu. Segel itu sudah ada di sana selama bertahun-tahun. Seharusnya sudah dipasang saat kamu masih muda. Siapa kamu? Tanya Xiaozi. Matanya yang indah menatap Feng Wuchen, tetapi dia tidak tahu mengapa. Kiyu Tian memanggilnya Tuan Besar dan dia menebak sesuatu, tetapi dia tidak yakin. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Aku adalah Master Jiwa Naga. Apa? Kamu adalah Master Jiwa Naga? Ekspresi Xiaozi berubah lagi dan dia benar-benar ketakutan. Sekalipun dia sudah menebaknya, dia tetap sangat terkejut saat mendengar Feng Wuchen mengatakannya dengan lantang. Pemilik restoran Feng sebenarnya adalah Master Jiwa Naga yang misterius. 3248 Pemilik restoran Feng adalah pemilik Jiwa Naga. Jika bukan karena Kiyu Tian, bahkan jika Feng Wuchen mengatakannya sendiri, Little Z tidak akan pernah mempercayainya. Melihat Little Z yang terkejut, Feng Wuchen merentangkan tangannya dan tersenyum. Itu sungguhan. Us-us. Pada saat ini, di alun-alun istana, Sue Piton, Suan Ming Tiger, Sky Speeder dan banyak tetua muncul pada saat yang sama, memancarkan aura yang menakutkan. Salam, Tuan Feng, Sue Piton dan yang lainnya berlutut dengan satu kaki penuh hormat. Melihat hal ini, mata indah Little Z terbuka lebar, dan jantungnya berdetak kencang. Dia bahkan lebih terkejut dan tidak percaya. Meskipun Little Purple belum pernah melihat para ahli ini sebelumnya, dia dapat menebak bahwa mereka semua adalah Ancient Immortal Venerable yang kuat. Siapapun dari mereka dapat dengan mudah mengalahkannya. Namun para ahli yang mengerikan seperti itu berlutut di hadapan Feng Wuchen. Pada saat ini, Little Z sepenuhnya yakin bahwa Feng Wuchen adalah pemilik jiwa naga, dan keberadaan mengerikan yang mengendalikan keempat ras. Tidak perlu bersikap sopan begitu. Feng Wuchen tersenyum tipis. Terima kasih, Tuan Feng. Sue Piton dan yang lainnya menjawab dengan hormat. Melihat Z kecil yang terkejut, Feng Wuchen tersenyum dan berkata, sekarang setelah kamu mengetahui identitasku, bisakah kamu memberitahuku sekarang? Setelah pulih dari keterkejutannya, Little Z segera berlutut dan berkata dengan sedih dan marah, Tuan Ku, tolong balaskan dendam saudaraku. Feng Wuchen tersenyum tipis, apakah kamu tahu bahwa Ye Hong Yun dan aku punya dendam? Menyelamatkanmu bukan berarti aku akan membantumu. Jangan lupa, kau musuhku, dan identitasmu agak istimewa. Apa kau pikir aku akan membantumu? Tuan Ku, Anda salah paham. Saya bukan bawahan Ye Hong Yun, saya bawahan Si Tian Feng. Little Z berkata dengan cepat, Aku percaya padamu. Kekuatan Si Tian Feng tersegel di tubuhmu. Lanjutkan. Feng Wuchen tersenyum tipis. Z kecil kemudian menceritakan semua yang telah terjadi kepada Feng Wuchen. Feng Wuchen terkejut. Wu Yuan adalah saudara kandumu. Feng Wuchen tidak dapat mempercayainya. Dia menatap Xiao Zi dengan saksama. Semakin dia menatapnya, semakin dia merasa bahwa Xiao Zi mirip dengan Wu Yuan. Mata indah Little Z berkaca-kaca, dan dia berkata dengan sedih dan menyalahkan diri sendiri, Aku tidak mengetahuinya sebelum membunuh Wu Yuan. Setelah membunuhnya, aku melihat tanda di telapak tangannya persis sama dengan milikku. Aku tidak memiliki ingatan apapun tentang Wu Yuan. Setiap kali aku memikirkannya, aku merasa sakit kepala. Aku membawa Wu Yuan untuk bertanya kepada Si Tian Feng, dan dia mengatakan yang sebenarnya. Saat itu aku sangat marah dan ingin membunuh Si Tian Feng. Namun, dia terlalu kuat dan aku bukan tandingannya. Jika aku tidak menggunakan seni melarikan diri mistis pengorbanan darah, aku pasti sudah dibunuhnya. Setelah aku melarikan diri, aku ingin meminjam bantuan King Ran Immortal Venerable untuk menghadapi Si Tian Feng. Jika memang begitu, ramuan kelas abadi dan putik abadi milik yang mulia abadi King telah diambil oleh Si Tian Feng. Sayang sekali, jika aku memilikinya, aku akan menerobos ke alam kaisar abadi kuno. Orang itu benar-benar jahat dan licik. Feng Wu Chen mengerutkan kening. Ramuan obat kelas abadi dan benang sari abadi adalah benda yang hanya bisa ditemukan dan tidak bisa dicari. Benda-benda itu terlalu berharga. Menerobos ke alam kaisar abadi kuno. Si kecil tercengang. Bukankah Feng Wu Chen seorang jenderal abadi kuno? Bagaimana dia bisa menahan kekuatan ramuan kelas abadi saat dia begitu lemah? Namun, Little Xi segera merasa lega. Sebagai pemilik jiwa naga, bagaimana mungkin dia menjadi jenderal abadi kuno? Bagaimana mungkin empat ras besar takluk pada kekuatan yang begitu lemah? Guru, sudah lama sekali. Saya khawatir Si Tian Feng telah menyempurnakan dan menyerap alam mulia abadi kuno. Dengan bakatnya, dia mungkin dapat menerobos ke alam mulia abadi kuno bintang 9. Ditambah lagi, alam mulia abadi kuno Si Suan Ming telah meletus. Jika Si Tian Feng juga memperoleh alam mulia abadi kuno, kekuatannya mungkin akan melampaui saya. Qiyu Tian berkata dengan hormat. Qiyu Tian tidak melebih-lebihkan. Si Tian Feng adalah salah satu jenius teratas di domain abadi kuno. Dengan bantuan ramuan kelas abadi, putik abadi, dan akar spiritual, kultivasinya pasti akan meningkat. Jika dia memperoleh bantuan dari alam mulia abadi kuno, dia mungkin memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam mulia abadi kuno bintang 9 puncak. Namun, Qiyu Tian benar. Si Tian Feng telah berhasil menembus alam abadi kuno bintang 9 dengan bantuan ramuan kelas abadi, putik abadi, dan akar spiritual. Dia sedang memurnikan dan menyerap alam mulia abadi kuno dari alam mulia abadi kuno. Dia benar-benar beruntung. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tuan, ini semua salah Si Tian Feng. Tolong balaskan dendamku. Si kecil bersedia melakukan apa saja. Asal kau membalaskan dendamku, aku akan menyerahkan nyawaku padamu. Little Z berkata dengan tergesa-gesa. Dia membenci Si Tian Feng sampai ke dasar hatinya dan tidak sabar untuk mencabik-cabiknya. Kamu bisa bangun lebih dulu. Feng Wuchen memberi isyarat kepada Little Z untuk berdiri dan berkata pelan, tidak mudah membunuh Si Tian Feng. Gu Zun Hol didukung oleh kekuatan kuno. Sekarang setelah dia memperoleh ramuan kelas abadi dan putik abadi, kultifasinya mungkin telah menembus alam abadi kuno bintang 9. Dia sangat kuat. Meskipun jiwa naga lebih kuat dari Gu Zun Hol, itu masih lebih lemah dari kekuatan kuno. Namun, aku dapat memberitahumu dengan jelas bahwa Si Tian Feng akan mati cepat atau lambat. Hanya saja, ini belum waktunya. Kultifasimu masih lemah, jadi tidak perlu mengirim dirimu sendiri ke kematian. Tunggu saja berita kematiannya. Si kecil berkata dengan hormat, Tuan, saya ingin membunuhnya secara pribadi. Saya berharap guru dapat mengabulkan keinginan saya. Qiyu Tian, bantu dia melepas segelnya dulu. Feng Wuchen menatap Qiyu Tian dan berkata, Ya, guru, Qiyu Tian berkata dengan hormat. Dia kemudian menyuntikkan kekuatan lembut namun kuat ke dalam tubuh Little Si untuk menghilangkan segel di pikirannya. Saat segel itu dibuka, ingatan anak itu kembali. Dia merasakan sakit yang tajam di kepalanya saat banyak sekali gambar muncul di benaknya. Saya ingat sekarang, saya ingat segalanya. Ibu saya sendiri yang mengukir segel itu pada saya dan saudara laki-laki saya. Dia ingin saya melindungi saudara laki-laki saya, tetapi saya membunuhnya. Kenangan masa kecilnya muncul di benaknya saat anak itu menangis dalam kesedihan. Biarkan dia sendiri untuk sementara waktu, kata Feng Wuchen pelan sambil berjalan menuju aula utama. Qiyu Niu dan yang lainnya mengikutinya dengan hormat. Anggota suku lainnya juga mundur. Di aula utama, Qiyu Niu dan yang lainnya sangat hormat. Jiwa naga kini menghadapi musuh yang kuat. Qiyu Tian mungkin tidak mampu melawan mereka sendirian. Ketiga musuh itu semuanya adalah dewa abadi kuno bintang sembilan puncak dan sangat kuat. Aku memanggilmu ke sini hari ini untuk membiarkan keempat pemimpin klan bertarung. Feng Wuchen berkata dengan sungguh-sungguh. Iya, Qiyu Niu dan tiga pemimpin klan lainnya berkata dengan hormat. Feng Wuchen berkata dengan sungguh-sungguh, Meskipun kendalimu atas kekuatan garis keturunan telah menjadi lebih kuat, kamu tidak dapat melawan kekuatan teknik pangu. Oleh karena itu, sebelum pertempuran, aku akan memberimu teknik pangu yang kuat. Aku harap kamu dapat mengolahnya dalam waktu tiga hari. Terima kasih, Tuan Feng. Qiyu Niu dan yang lainnya mengucapkan terima kasih dengan hormat. Mereka sangat gembira. Feng Wuchen hanya membantu mereka meningkatkan garis keturunan mereka dan tidak memberi mereka teknik pangu yang kuat. Dengan teknik pangu, kekuatan tempur Qiyu Niu dan yang lainnya akan meningkat pesat. Saat itu, mereka pasti akan memiliki kekuatan untuk melawan tiga tetua dari kuil langit berkobar. 3249 Suara mendesing. Feng Wuchen menjentikan jarinya, dan cahaya keemasan melesat keluar dan memasuki dahi Qiyu Niu. Metode kultivasi seni pangu yang kuat muncul di benaknya. Pemimpin suku Qiyu Niu, suku banteng surgawi 8D Solate berfokus pada kekuatan kasar. Aku memberimu seni jin suan pangu, seni sembilan matahari yang menentang dunia, kata Feng Wuchen dengan sungguh-sungguh. Terima kasih, Tuan Feng. Pemimpin suku Qiyu Niu mengucapkan terima kasih dengan hormat. Ia sangat gembira. Kekuatan seni pangu dalam benaknya berada di luar imajinasinya. Dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Kultivasi Qiyu Niu telah mencapai puncak dari sembilan bintang kuno abadi. Ketika ia melepaskan kekuatan garis keturunannya yang kuat, kekuatan tempurnya benar-benar mengerikan. Jika dia menguasai seni pangu, dia pasti bisa bertarung melawan tetua agung dari golongan kuno. Feng Wuchen melanjutkan, Pemimpin suku ular piton darah, pemimpin suku laba-laba surgawi, kekuatan garis keturunanmu berfokus pada racun. Aku memberimu seni pangu kaisar seribu racun, seni racun surgawi misterius. Wus, wus. Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan dua cahaya kemasan melesat keluar. Terima kasih, Tuan Feng. Ular piton darah dan laba-laba surgawi mengucapkan terima kasih kepadanya dengan hormat. Melihat harimau Xuanming, Feng Wuchen berkata, Pemimpin klan harimau Xuanming, garis keturunanmu ganas dan mendominasi. Aku akan menganugerahkan kepadamu mantra kaisar purba pangu, mantra penghancur jiwa purba. Suara mendesing. Feng Wuchen menjentikan jarinya, dan cahaya kemasan melesat keluar dan memasuki dahi harimau Xuanming. Sebuah metode kultivasi yang kuat muncul di benaknya. Terima kasih, Tuan Feng. Harimau Xuanming membungkuh hormat. Ia merasakan kekuatan mengerikan dari seni pangu dan ingin sekali meraung ke langit. Feng Wuchen berkata dengan sungguh-sungguh, seni pangu yang kuberikan padamu mengandung teknik gerakan yang kuat. Aku harap kau dapat mengolahnya dalam waktu tiga hari. Jika kau memiliki pertanyaan, kau dapat bertanya kepadaku. Aku akan tinggal selama beberapa hari agar keempat suku dapat mengolahnya. Dengan bantuan cincin luar angkasa lima waktu, tiga hari setara dengan setengah bulan. Mantra pangu yang diberikan Feng Wuchen kepadanya memiliki metode kultivasi yang terperinci, jadi tidak terlalu sulit untuk mengolahnya. Terima kasih, Tuan Feng. Para tetua dari keempat ras sangat gembira. Mereka menangkupkan tangan dan membungkuh hormat, hampir berlutut. Kiyutian sangat berterima kasih. Ledakan. Dengan sebuah pikiran, Feng Wuchen mengaktifkan leluhur segala api. Kemudian, di depan Kiyuniu dan yang lainnya, ia menempa senjata dan baju besi abadi kuno kelas delapan yang kuat. Aura yang mengerikan menyelimuti seluruh pegunungan. Senjata abadi kuno tingkat delapan. Sebuah baju zirah pertempuran kuno abadi kelas delapan. Delapan senjata abadi kuno kelas delapan ditempa dalam sekejap. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Saya khawatir tidak ada alkemis lain di seluruh dunia kuno abadi yang dapat melakukan ini kecuali Tuan Feng. Kiyuniu, keempat pemimpin klan, dan para tetua semuanya tercengang. Wajah tua mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Meski dia hanya berada di peringkat ke-delapan, itu sudah cukup mengejutkan mereka. Di antara keempat ras, senjata abadi kuno yang paling kuat hanya berada pada peringkat ke-7. Sayang sekali aku tidak punya bahan penyulingan yang kuat. Kalau tidak, aku bisa menempas senjata abadi kuno kelas sembilan untuk kalian semua. Namun, senjata abadi kuno kelas delapan sudah cukup. Feng Wuchen tersenyum. Kemudian, dengan lambayan tangannya, senjata dan baju besi abadi kuno kelas delapan terbang keempat pemimpin klan. Tuan Feng, ini, ini untuk kita. Tanya Kiyuniu kaget. Wajah tuannya tampak ketakutan. Feng Wuchen tersenyum. Tentu saja, itu untuk membantumu meningkatkan kekuatan tempurmu. Tanpa senjata abadi kuno yang kuat, bukankah itu akan menjadi kerugian? Kita tidak bisa membiarkan kekuatan kuno memandang rendah kita. Setelah engkau mengikat mereka dengan darahmu, segeralah kembangkan mantra pangu. Ya, terima kasih, Tuan Feng. Kiyuniu dan yang lainnya berkata dengan hormat. Mereka sangat gembira sehingga tidak sabar untuk kembali dan berkultifasi. Kiyutian, kamu juga harus kembali dan berkultifasi. Cobalah untuk meningkatkan kemampuanmu semaksimal mungkin, kata Feng Wuchen. Iya, tuanku, kata Kiyutian dengan hormat dan segera menghilang. Dengan bantuan mantra pangu yang kuat dan senjata abadi kuno tingkat delapan, Kiyuniu dan tiga pemimpin klan lainnya merasa penuh percaya diri. Sebelumnya, ketika mereka bergabung untuk menghadapi Mo Yan, mereka pasti bisa menghadapi tiga tetua kekuatan kuno. Pakar kekuatan kuno, Feng Wuchen mencibir dalam hatinya, meskipun aku tidak cukup kuat sekarang, kamu ingin bertarung denganku. Tiga hari kemudian, Anda akan melihat apa mantra pangu yang sebenarnya. Mantra pangu yang diberikan Feng Wuchen kepada Kiyuniu dan yang lainnya sangat kuat. Bahkan mantra pangu yang kuat dari dunia pangu pun tidak cukup. Setelah berjalan keluar istana, Feng Wuchen khawatir Little Zee akan terlalu sedih dan ingin menghiburnya. Tanpa diduga, Zee kecil sudah berlutut di luar istana. Melihat Feng Wuchen keluar, Little Zee segera berkata dengan hormat, Tuanku, saya tidak punya tujuan lain. Saya ingin bergabung dengan Jiwa Naga. Untuk membalas Jiwa Naga karena telah menyelamatkan hidupku, aku harap Tuanku akan menerimaku. Melihat Little Zee, Feng Wuchen berkata, Kau telah membunuh Hu Yuan, King Ran Immortal Sovereign dan yang lainnya tidak akan membiarkanmu pergi. Kau dan Sitian Feng berselisih, kau tidak bisa kembali ke istana Guzun. Aku bersimpati dengan pengalamanmu. Kau sangat kuat. Karena kau ingin bergabung dengan Dragon Soul, aku tidak punya alasan untuk menolak. Terima kasih, Tuanku, kata Zee kecil dengan hormat. Jika kau bergabung dengan Jiwa Naga, kau harus mendengarkan perintah. Feng Wuchen berkata, Ngomong-ngomong, panglima tertinggi Jiwa Naga adalah Jian Chou. Dia bertanggung jawab atas semua penguasa Jiwa Naga, termasuk Yutian dan yang lainnya. Kamu tidak terkecuali, bisakah kamu melakukannya? Jian Chou adalah panglima tertinggi. Wajah cantik Little Zee tercengang. Jantungnya terkejut dan kepalanya berdengung. Si kecil Zee tidak banyak berpikir dan berkata dengan hormat, aku bisa melakukannya. Sangat bagus. Feng Wuchen tersenyum dan segera mengeluarkan cincin luar angkasa dan menyerahkannya kepada Little Zee, sambil berkata, cincin luar angkasa eksklusif dari penguasa Jiwa Naga. Itu akan membantumu dalam kultifasimu. Cincin luar angkasa lima zaman. Mata indah Little Zee membelalak dan hatinya terkejut. Feng Wuchen mengaktifkan leluhur segala api dan leluhur kekuatan jiwa, dan langsung memurnikan pedang abadi kuno kelas 7. Aura yang sangat kuat menyapu seperti embusan angin. Melihat kejadian ajaib itu, si kecil Zee pun langsung berubah menjadi manusia vegetatif, tidak bisa bicara. Feng Wuchen melanjutkan, kau menggunakan teknik gerakan untuk melarikan diri. Jika suku sapi surgawi delapan desolasi tidak menyelamatkanmu, kau pasti sudah mati. Namun, efek sampingnya menyebabkan kultifasimu menurun drastis dan meridianmu rusak parah. Karena kau sekarang adalah milikku, aku akan membantumu pulih. Suara mendesing. Setelah berkata demikian, Feng Wuchen menjentikan jarinya, dan cahaya kemasan langsung memasuki tubuh Little Zee. Pada saat itu, hati Little Zee kembali terguncang. Ia merasa seolah-olah telah terlahir kembali. Efek sampingnya telah hilang dan kekuatannya melonjak dengan gila-gilaan. Itu adalah kekuatan yang sangat mengerikan. Sekarang aku akan memberimu kekuatan ilahi keabadian dan teknik pangu yang kuat. Aku juga akan memberimu pedang abadi kuno kelas 7 untuk membantumu meningkatkan kultifasimu. Aku juga akan memberimu nama baru, Purple Sucubus. Feng Wuchen berkata dengan ringan. Kultifasiku, Zee kecil tercengang. Hanya dalam sekejap, kultifasi Little Zee melambung ke tingkat Five Star Ancient Immortal Venerable. Ini hanyalah sebuah kelahiran kembali. Terima kasih, tuanku. Terima kasih, tuanku. Zee kecil terkejut dan meneteskan air mata. Dia bersujud kepada Feng Wuchen. 3.250 Bangunlah, Feng Wuchen tersenyum tipis. Sukubus ungu, aku punya misi yang sangat penting untukmu. Silakan berikan perintah kepada saya, yang mulia. Kata Purple Sucubus dengan hormat. Ia menahan emosinya dan menyeka air matanya. Tindakannya bersih dan efisien. Orang bisa tahu seberapa kuat Purple Sucubus. Tidak mudah baginya untuk terlahir kembali. Purple Sucubus harus menghargainya. Feng Wuchen berkata dengan lemah, lindungi istriku dari kegelapan. Di mana istri tuan yang terhormat? Tanya Sucubus ungu dengan hormat. Kita belum sampai ke dunia abadi kuno. Kau akan tahu saat waktunya tiba. Feng Wuchen tersenyum tipis. Selama beberapa hari ke depan, kembangkan metode kultifasi dan mantramu. Kekuatan ilahi kehidupan abadi adalah kekuatan yang sangat istimewa. Namun, kekuatan itu sangat lembut dan mudah dikendalikan. Setelah mengembangkan metode kultifasi dan mantra, bersama dengan pedang abadi kuno kelas tujuh, kekuatan tempurmu akan cukup untuk melawan yang mulia abadi kuno bintang delapan. Berkultifasilah dengan baik. Iya, yang mulia, kata Purple Sucubus dengan hormat. Rasa terkejut di hatinya tidak berkurang. Basis kultifasinya telah melonjak tiga bintang dalam sekejap. Dia bahkan telah memperoleh teknik pangu yang kuat dan kekuatan ilahi yang mengerikan. Kalau saja dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, Purple Sucubus tidak akan tahu kalau penguasa jiwa naga begitu kuatnya. Purple Sucubus tidak pernah menyangka bahwa dia akan menerima perlakuan ajaib seperti itu. Apakah ini berkat dari surga? Istana Kedaulatan Gu Di dalam istana, Si Suan Ming tersenyum tipis. Ketiga aura yang sangat kuat ini tidak kalah dengan monster Tua Yanchen. Gu Changqing memang alkemis nomor satu di dunia abadi kuno. Kekuatan penguasa istana saat ini mungkin tidak kalah dengan monster Tua Yanchen. Tetua kedua tersenyum gembira. Aura yang dipancarkan Si Suan Ming memiliki aura kuno yang kuat, jauh lebih kuat daripada saat ia bertarung dengan Qiyu Tian. Si Suan Ming tersenyum tipis dan berkata dengan percaya diri, monster Tua Yanchen memang kuat. Dengan kekuatan kuno dan teknik pangu milikku, aku seharusnya bisa melawannya. Qiyu Tian mungkin bukan tandingan penguasa istana. Penguasa istana seharusnya bisa melawan penguasa jiwa naga. Sing Wuying tersenyum tipis. Qiyu Tian. Mata Si Suan Ming berkilat ganas. Ia berkata dingin, aku tidak peduli dengan kekuatan Qiyu Tian. Namun, aku khawatir dengan penguasa jiwa naga. Orang itu terlalu misterius. Tidak ada yang tahu kedalaman kultifasinya. Ia tidak boleh diremehkan. Ya, kau benar. Sing Wuying mengangguk sedikit. Suara mendesing. Pada saat ini, seorang ahli Ancient Immortal Venerable muncul. Qiyu Tian yang berkerabat dengan jiwa naga. Qiyu Bu Fan yang berkerabat dengan jiwa naga. Telah menerima tantangan. Yang berkerabat terkait-terkait-terkait-terkait naga-naga. Qiyu-Qiyu Bu Fan telah menerima-diterima-diterima-diterima. Naga-naga. Tantangan. Dia adalah. Tuan Istana, saya khawatir Gu Changqing tidak dapat berbuat banyak di hadapan kekuatan kuno. Sudah cukup baik jika dia bisa mendapatkan bantuan dari kekuatan kuno, kata seorang tetua. Sing Wuying menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan serius, jangan remehkan Gu Changqing. Monster tua itu sangat kuat di bidang alkimia. Kekuatan kuno masih perlu bergantung padanya. Alasan mengapa dia menerima tantangan begitu cepat, selain karena percaya diri dengan kekuatannya, saya khawatir dia punya motif lain. Motif lain. Si Suan Ming mengerutkan kening dan melirik Sing Wuying. Dia menebak, apakah kamu berbicara tentang seni pangu? Itu benar. Sing Wuying menganggup pelan dan berkata, jiwa naga sangat kuat. Kita tidak bisa mendapatkan seni pangu. Jika itu kekuatan kuno, mereka pasti akan berusaha mendapatkannya. Qiyu Tian dan yang lainnya memiliki seni pangu. Aku khawatir mereka mengincarnya. Alasan mengapa mereka tidak menunggu kita adalah karena mereka khawatir seni pangu akan jatuh ke tangan orang lain. Yang lain yang dimaksud Sing Wuying adalah kekuatan kuno lainnya. Jika memang begitu, Aula suci kuno yang tak terhingga mungkin akan ikut campur. Mereka tidak punya alasan untuk tidak mengambil tindakan atas seni pangu yang begitu kuat. Mereka tidak akan hanya melihatnya jatuh ke tangan Aula suci langit yang berkobar. Ketika saatnya tiba, kedua kekuatan kuno itu mungkin akan bertarung. Si Suan Ming mencibir seolah-olah rencananya telah berhasil. Sing Wuying tersenyum gembira. Tuan istana benar. Istana abadi kuno. Komandan Sing An telah melaporkan tantangan dari Istana Abadi Cahaya Surgawi. Gu Chang Ching, orang tua itu, masih terlibat. Setelah menghilang selama bertahun-tahun, kekuatan jiwanya seharusnya menjadi lebih kuat. Tetua He King menggelengkan kepalanya tanpa daya. Yang Mulia Dewa Kuno Yan Chen berkata dengan sungguh-sungguh, Gu Chang Ching adalah alkemis nomor satu di dunia abadi kuno. Para ahli terbaik yang dikenalnya tersebar di seluruh dunia abadi kuno. Konsekuensi menyinggung perasaannya tidak terbayangkan. Yang Mulia Dewa Abadi Kuno, Gu Chang Ching mengundang tiga tetua dari Aula Dewa Langit berkobar. Mereka sangat kuat. Saya khawatir jiwa naga dan keempat ras tidak akan mampu menandingi mereka. Haruskah kita mengambil tindakan? Pelindung Tian Hen bertanya dengan hormat. Dia khawatir. Bagaimanapun juga, kekuatan ketiga tetua Blazing Sky Divine Hall terlalu mengerikan. Tetua kedua Liu Yu San berkata dengan sungguh-sungguh, kata-kata pelindung Tian Hen masuk akal. Kekuatan ketiga monster tua itu setara denganku. Jika mereka bertiga bekerja sama, mereka mungkin bisa melawan monster tua mimpi buruk iblis. Keempat ras dan jiwa naga mungkin tidak sebanding dengan mereka. Selain itu, kepala Aula-Aula Dewa Langit berkobar mungkin cukup kuat untuk melawan mimpi buruk iblis. Masalah ini bukan lagi di bawah kendali kita. Karena jiwa naga telah menerima tantangan, itu berarti Tuan Feng punya rencana. Kita tunggu saja, kata Dewa Kuno Yan Chen dengan sungguh-sungguh. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Di alun-alun mega istana abadi cahaya surgawi, banyak ahli yang dipimpin oleh Gu Chang Ching telah berkumpul. Barisan itu sangat menakutkan. Ayo pergi, Pak Tua tidak sabar untuk melihat kekuatan jiwa naga. Gu Chang Ching tersenyum dingin, aura yang mendominasi terpancar dari antara alisnya. Sejujurnya, aku juga menantikannya. Aku harap jiwa naga tidak akan mengecewakan kita, kata Tetua Agung sambil tersenyum tipis. Tangannya yang layu membelai janggut putihnya dengan lembut. Dia tampak sangat percaya diri. Desir, desir, desir. Pertempuran besar akan segera terjadi. Mereka sudah bergerak. Ayo kita pergi dan melihatnya. Di pavilion bulan surgawi, siang Yuantian perlahan membuka matanya. Tiga tetua kuil langit berkobar sangat kuat. Aku ingin tahu apakah jiwa naga dapat melawan mereka, kata Tetua Agung Suan Yue dengan sungguh-sungguh. Pada saat yang sama, para ahli dari istana abadi dunia hantu dan olah penguasa Gu juga bergerak. Ini akan segera dimulai. Ayo berangkat. Yang mulia dewa kuno Yang Chen berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia menghilang. Tetua He Xing dan yang lainnya juga bergegas ke kota dewa surga Wibulan. Penginapan angin. Mereka ada di sini. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Desir, desir, desir. Di langit di atas kota abadi Bulan Surgawi, lima dewa perang jiwa naga muncul dalam sekejap. Mereka memancarkan aura yang mengerikan dan niat membunuh yang haus darah. Desir, desir, desir. Panglima raksasa Paragon Ye Qingyu, Chu Sitian, Qin Qingyuan, dan yang lainnya melintas. Apakah mereka ahli raksasa? Jian Chou dan Ning Tian Cheng berseru bersamaan. Kamu Qingyu, Chu Sitian, Kiyu Bu Fan sangat terkejut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!